Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilqa'ili fi kitabihil azizil kareem Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wal tandhur nafsu maa qaddamat lighad Wa attaqullaha inna allaha khabirun bima ta'amalun Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Almalikul haqqul mubin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ashadikul wa'adil amin Allahumma salli wa sallim wa barik Ala sajidina wa maulana wa shafi'ina Wa kudwatina wa uswatina wa habibina Wa kurrati aayyunina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Afzolil khalqi ajma'in Wa ala alihi wa ashabihi wa attabirin Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmittin Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbish rahli sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli Wajjal li waziraan min ahli Rabbna ftah baynana wa bayna qawmina bilhaq Wa anta khairul fati'in Amma ba'du Cinnabal kurama Masyayikhun al-a'izzak Wa ulama'anal ajilla Para alim, para babakkiyai Para ibunya'i masyayikh as-satid Para sesepuh dan binisepuh Yang dimuliakan Yang kita takzimkan Ibunya'i hajjah munjidah wahab Wakil Bupati Njumbang Sementara Mudah-mudahan ke depan Dari kernet bisa naik pangkat Dato Sopir Bapak Giyai Haji Muhammad Masyurukhin Beserta seluruh pengurus Yayasan Masjid Rahmatul Ihsan Yang kita hormati Bapak Camat Bapak Kapolsek Bapak Ndang Ramil Kepala Desa Para perangkat desa Dan tokoh-tokoh masyarakat Sahabat-sahabat Banser Bersama rekan-rekan Panitia Yang kita banggakan Bapak-bapak Ibu-ibu Muda-mudi Para jamaah Rahimakumullah Malam ini Kita Ditakdir Allah Untuk Berhimpun Di tempat Yang Mulia Di tempat Yang baik Insya Allah Ini menjadi alamat Bahwa Kita semua yang hadir Memang dikehendaki Allah Untuk menjadi orang-orang baik Buktinya Gelem ngaji Siapa yang Dikehendaki Allah Untuk menjadi orang baik Maka Difahamkan Tentang agama Atau ada Upaya Untuk Memahami Agama Caranya Seregep Ngaji Terlebih Kita sedang berada Di Lingkungan Masjid Api-api Panggonan Di Indonesia Masjid Masjid Elek-elek Panggonan Di Indonesia Pasar Jadi Lek Kepingin Ngerti Ngerti Ngapik Tawang Ngapik Gampang Ngapik Seneng Ini Sobo Panggonan Sang Ngapik 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 Itu Seneng Ini Sobo Panggonan Sang Ngapik Seregep Sobo Masjid Ini Berarti Yang Api Embuh Semangat Seregep Sobo Masjid Itu Tandanya Yang Api Seregep Sobo Pasar Itu Tandanya Yang Elek Lihat Ini Dapur Kejambun Ini Seregep Sobo Masjid Seregep Sobo Pasar Berarti Dapur Kejambun Ini Seregep Kalau Seregelek Sedoyong Masjid Seregep Sampai Disebut Ndah Lemih Gusti Allah Tapi Ada Tiga Masjid Di Dunia Ini Yang Mempunyai Nilai Keutamaan Lebih Dibanding Masjid Masjid Yang Lain Saya Ulang Karena Kayaknya Jamaah Belum Konsentrasi Penuh Panitia Masih Ada Yang Intak Intik Bapak Bapak Mas Mas Masih Padantomblong Apalagi Ibu Ibu Dan Mbak Masih Banyak Yang Terpesona Memandang Saya Ada 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 Tiga Minuman Yang Disuguhkan Ke Saya Ada Tiga Masjid Di Dunia Ini Yang Mempunyai Nilai Afdoliyah Nilai Keutamaan Dibanding Masjid 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 Yang Lain Yang Pertama Masjid Haram Di Maggat Dil Mukarramah Kedua Masjid Nabawi Di Madinat Dil Munawwarah Yang Ketiga Masjid Al-Aqsa Di Palestina Tiga Masjid Ini Mempunyai Nilai Keutamaan Kalau Kita Melakukan Amal-amal Sholih Dan Ibadah Di Dalamnya Dibanding Masjid Masjid Yang Lain Yang Pertama Masjid Il-Haram Itu Nilai Keutama Keutamaannya Seratus Ribu Kali Lipat Dibanding Masjid Masjid Manapun Di Dunia Ini Melakukan Ibadah Amal Sholih Di Masjid Il-Haram Itu Keutamaannya Termasuk Pahalanya Seratus Ribu Kali Lipat Dibanding Ibadah Dan Amal Sholih Yang Dilakukan Di Masjid Masjid Lain Wih Gampangan Ini Panjenengan Sholat Dua Rokaat Di Masjid Il-Haram Itu Sama Dengan Sholat Dua Ratus Ribu Rokaat Di Masjid Dapur Kejambor Panjenengan Panjenengan Iktikaf Sekali Di Masjid Il-Haram Itu Sama Dengan Iktikaf Seratus Ribu Kali Di Masjid Dapurno Khatam Kur'an Sekali Di Masjid Il-Haram Itu Khamis Kur'an Peng Satu Sewu Sama Ata sampai Masjid Tazbih Sepisan Subhanallah Masjid Il-Haram Itu Vedok Ide Terakhir Sekali Suha Suha Oh Eh Se근ur Usah Tattung Seberapa Moj 吗 Seっぱ Mereka Rondo Berzięk ada sekali berhentas maksudnya sakit di masjid al-haram haji minimal umroh langkung-langkung yaitu masruhin kagungan biru, umroh, dan haji gratis namun tahu kalau kalian mengijazah itu yang kata ada surat haji digampang ada haji kurang mandi tambahkan surat wakiah kurang mandi tambahkan surat tanah tapi seperti sebuah bapak ibu baru jamaah yang melakukan ibadah seperti masjid al-haram ini ganjarannya tidak tipe satu sewa melakukan maksiat di masjid al-haram dosanya tipe satu sewa sampai di masjid al-haram merasakan pisan yang ada di sini merasakan pisan yang ada di dalam seperti menyolong sandal sepisan di masjid al-haram karena ada di sini menyolong sandal pisan satu sewa hati-hati misuh di masjid al-haram ada pisan tidak usah contoh misuh kalau tidak contoh tapi di sini misuh yang satu sewa yang nomor kali masjid nabawi dan madinah yang di dalamnya ada pesaryanya ganjir nabi persis di bawah kubatil khedera kubah yang rupanya hijau seperti partai ini ibu nyayimun juga tidak tidak usah kampanye sudah mengerti orang NO apa milih siapa tidak milih orang NO di sini di tambahkan orang paling-paling yang mau di ahmene yang mau ditambahkan tapi orang donganya punyai putra kiai putu kiai mandi kiai kiai sangking laris sampai bunya ini dia ingin mengundang sampai saya kurung keturutan ini saya mengandalkan pesaryanya ganjir nabi kalau tidak abu bakar sidi kalau tidak umar sebelahnya teman suarga ini saya nilai keutamaannya seribu kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain kecuali masjid-il haram masjid-il haram itu tidak satu sewa jadi kalau tidak istighfar sepisan di masjid nabawi astaghfirullahaladzim kalau tidak ada istighfar yang sewa astaghfirullahaladzim kalau tidak ada masjid nabawi yang nilai ini sewa kalau tidak ada masjid nabawi sewa tidak 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 sewa tidak ada masjid nabawi sewa sewa kalau tidak ada masjid nabawi dosanya tipe sewa sewa yang nomor tiga masjid al-aksa di palestina yang saya ingin direbut dikerebutan di israel dikerebutan dikerebutan 500 yang unik itu masjid al-haram umumnya masjid-masjid di dunia ini ini makin ke dalam makin tinggi makin melebu makin duur bangunan masjid ini umumnya tidak ini ini mau ke masjid itu ada undak-undakannya ada apa Allah Allah gayamu tangga ini kayak undak-undakannya itu dari ratan itu tidak masuk halaman masjid ini mulai naik terus mau ke masjid naik lagi ada undak-undakan terus ke teras naik lagi nanti ke serambi naik lagi masuk lagi ke ruang utama naik lagi sampai nanti ke mimbar naik lagi makin ke dalam makin tinggi umumnya tapi kalau masjid il haram masjid il haram itu makin ke dalam makin rendah makin melebu makin ke bawah dari luar itu tinggi nah kalau masuk itu turun pakai eskalator mereka ngerti eskalator lip lipstick lipstik harus ambil sehingga yang ngerti eskal lipah tonggomu masuk lagi ke dalam turun lagi mau ke dalam lagi turun lagi makanya pelebaran masjid il haram sampai sekarang terus pelebaran makin keluar makin tinggi makin tinggi makin tinggi hotel hotel yang dibangun yang baru baru itu ya makin tinggi makin tinggi makin tinggi makin keluar makin tinggi makin ke dalam makin ke bawah sehingga Ka'bah itu tempatnya paling bawah sendiri makanya kalau hujan deres Ka'bah kebanjiran dulu sekarang sudah ada teknologi canggih akhirnya itu langsung diserap cincyc c- Fencyc c- Fencyc c- Pixelci tapi kalau hujannya terlalu deras, ya airnya tetep bercembang karena terlalu deras ya sementing sampaikan paham ya agak-agak orang seperti ini kabarnya tengah hendir paling bawah aku dengan ceritanya orang-orang yang lebih besar orang ini berapa besar aduh, ini lampu yang ini ini padang-padang kebanyakan bentar-bentar kebanyakan ada yang kuat ini lampu kebanyakan ini setrumah yang ini besar kaget begitu melebuk seperti kabah terus dihubung, oh pantesan ini yang ini besar kabah di rumah sana ya coba maksud saya begini masjidil haram itu makin ke dalam makin ke bawah sehingga kabah itu tempatnya paling bawah paling rendah sendiri padahal bangunan di dunia ini yang paling mulia itu adalah kabah oleh Allah tempatnya diletakkan di tempat yang paling rendah ini filosofinya apa orang itu kalau pengen mendapatkan ketinggian derajat harus rendah hati siapa yang rendah hati karena Allah akan diangkat dan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ca'ala kabah bangunan yang paling tinggi derajatnya di dunia ini paling mulia tapi kalau kusia Allah pangguna ini tidak paling misur maka sering saya sampaikan dimana-mana rendahkan hatimu serendah-rendahnya maka tak seorang pun yang bisa merendahkanmu makasih tabel ini rendahkan hatimu serendah-rendahnya maka tak seorang pun yang akan bisa merendahkanmu emang orang itu kalau rendah hati menarik simpati bikin orang jatuh hati beda kalau orang tinggi hati sok suci hati itu malah bikin sakit hati tabel ini orang itu kalau rendah hati menarik simpati dan bikin orang jatuh hati tapi kalau sok suci hati merasa bersih hati apalagi tinggi hati itu bikin sakit hati maka ibu kalau ingin suami ibu jatuh hati pada dirimu kelepek-kelepek di hadapanmu ibu yang rendah hati sama suami ya contohnya ibu sering-sering sungkem ke suami cium tangan suami sampai metu suaranya ciiiit cetok suamimu terus penjenengan kau harus sungkem menyucup tangan ini wih mesti merodok hati ini kau terus penjenengan matur yang rendah hati papa papa bilang tadi katanya mau ngarit gak enggak pokoknya penjenengan matur ini mas apa pak apa ya saya selalu aku tadi buju sampai aku udah enggak sampai sampai aku malah gelap larak sampai sampai pekat lubutku aku enggak sampai sampai ngomong dicomari bujumu hup hup dik hup jangan terus aku gak kuat ambunnya abapmu hup dikwes hup dikwes malah aku yang jalan sepura aku balik balik ngetengi kue penjeninganku rendah hati pada suami meski suamimu malah jatuh hati aku terus tinggi hati aku gak ngerti apa sembarang-sembarang yang berbeda yang berbeda yang berbeda yang berbeda yang salah yang salah rewel padahal berbeda zaman saya itu tidak berbeda gak percaya bandingnya kalau berbeda zaman berbeda zaman saya itu tidak berbeda kok mana dua anak sekolah TK sekolah PAUT hmmm tangi turu isu isu menggunakan kue sadus make up luluran pakai mangir pakai lotion pakai lipstick pada air rangkap telung pakai eyeshadow pakai blush on pakai maskara baju bagus siap-siap meterno sekolah masa gak repot bian masa itu adang kayak kayu disumet gak murup-murup disebuli berbeda mauluk nanti rambutnya sangit disiram langgir gas disumet orang makan-makan kuyang langgir gas disumet makan diluk mati tambah mauluk karu-karuan gergetan akhirnya dihuyui bian adang sepertinya magic tinggal mencolokkan slik tinggal matang-matang di w segera matang kayak klat gini apa betul sayur gak lalu bian ribet mulai mudah lombok ngirin si berambang tomat tidak karu-karuan meruntuh sepamanya lombok garing berambang gelentir sampai ngeleng netes nolayah lepisan bian kuyang sayur jodok krakaruan kuyang saiki ngawa duit berangkat ng warung matang siap saji tinggal ngeplok banyu bian godok bu sakniki isi ulang galon gitu betul umbah-umbah bian ucak-ucek rakan cok-cok-cok-cok-cok kapan kata kata ibu jumuh yang ketimal nanggut sikil bareng obyok 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 pola sampai muser-muser saat iki mesin cuci kapan kini gaya londre siap berangkat ke anak sekolah tekan tk anak itu lancur ibu lancur hp bpm waf facebook update status instagram dapak ngonotok ambil selfie hp ini canggih hp diseleh klik terus di upload di upload di upload di upload di upload kamu tidak memikir bujumu yang lana kerja yang ngedos oleh bangunan pekayaannya lo pirong ada dua yang tidak 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 ada paket data bujumu berangkat kerja itu mulai pitik gurun nelek mulai bengi sampai geger meling meling plastik kres cukup viva ingin meling meling ya keli saya ya Allah ada krim malam ada krim siang ada krim tengah wangi kramasi dia cukup merang saya dikramasi salon mulai dikramasi rendah hati makin jatuh hati yang kedua Kaabah tempatnya paling bawah ini sesuai dengan kondisi masyarakat waktu itu masyarakat kelas bawah yang disebut masyarakat jahiliyah jahiliyah ini artinya boh ayo nyaut jahiliyah artinya bodoh alias goh kenapa masyarakat makah waktu itu disebut masyarakat jahiliyah yang artinya bodoh apa karena otaknya bodoh enggak mereka cerdas cerdas pemikirannya pinter terbukti mereka sudah pandai bersyair pinter enggak puisi pandai di bidang sastra tiap tahun dikone mekahi diadakan lomba syair orang orang pandai bersastra pandai bikin syair itu kan punya daya imajinasi yang tinggi berarti cerdas orang goblok ini mereka mereka juga hebat dalam berdagang bangsa bakulan pinter yang bakulan orang mengutip di daerah piyamba sudah sampai ke luar negeri sampai ke negeri Syam yang sekarang jadi negara Syria sampai ke Persia ini negara Iran sampai tekan Yunani bangsa Mekah bangsa Arab dulu itu sudah hebat dalam berdagang sobo dindi berarti rak pinter tapi kenapa disebut jahiliah disebut bodoh para jamaah yang bodoh bukan otaknya bukan pemikirannya tapi akidahnya mereka syirik mereka tidak kenal Tuhan yang hak disembah dan dituati orang yang disembah patung yang disembah berhala kelingan ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab radiyalli ta'ala anhu Sayyidina Umar ini ku sering ketika menyen diri nangis gugok gugok sampe seseken hihihihi hihihi 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 kau nangan sabat di tangleti kengeng nopo jeningan kau nangis piyambaan kengeng naopo kau nangis sampe seseken aku lagi sehe zaman cahiliah bian aku tahu mateni anakku anakku bedoh, tidak ketemu ribu riban memang tradisi jahiliah itu kan kalau punya anak lahir perempuan langsung dikubur hidup-hidup saya ada omar yang lain aku tahu itu anak bedoh aku garuh anakku itu bedoh anaknya dibujuhi kalau bojoku pas bojoku melahir aku juga nginceng kalau bojoku anakku dipakai pakaian lanang, dipacakan model lanang rumah aku juga tidak mengerti bareng anak sudah besar, kira-kira terantanan ditinggal ibunya belonco di pasar aku yang ngomong anak kebelet kudu pipis terus tak pelorot lho bareng tak pelorot, orang ratur, tapi kok yes lho, lho kok bolong seorang kesuai yang tak keduk, lemah, tak uncal, tak pendem ribu riban aku mengelengku, ya Allah darah dagingku sendiri aku bunuh, aku kubur hidup-hidup aku mengelengku, mesti nangis aku tapi kadang suatu ketika Siti Umar lagi menyendiri senyum sendirian berlalu 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 tidak meletihkan para sahabat ini ingin mengelengku, berlalu 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 ga siapa tapi ngakper hendip jako nie aku hanya kudunggu Mr, pangeran biasa lho papa ibunya pangga bunten ya ternyata kelepakannya sejati di iden Umar sejak zaman dari Therefore disini kita ditiru ke warna tiga kita tidak más kita kembang lho, kau tidak terima itu tapan kapan lalu ini dua anak terus bawa ulang tahun lho ngapun dan ngapun dan nyusak ini nyembah berhala tar kue tar mirip-mirip kayaknya orang ini anaknya diulang tahun itu ada kue tar yang berpikir ayo nangiro wani mangan roti itu berdurung di wajahnya mantra dan mantra itu mantra sakti sakti nyoy lo mantra podoh gak konek semua ini merubah happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you mantra ini lo sakti nyokodoh lo sakti nyokodoh diwajahnya mantra gak kira wani mangan yang di indonesia ini mantra itu gak cukup saya ditambah mantra panjang umurnya panjang umurnya panjang umurnya panjang umurnya serta mulia serta mulia serta mulia serta mulia sekarang kurang mandi ditambahin mantra ini potong kuenya potong kuenya potong kuenya sekarang juga sekarang juga sekarang juga kurang mandi ditambahin mantra ini emplok rotinya emplok rotinya lo tiup lilinya ya tiup ayo wani ngipasi ini lilin dikipasi aku tahu jabutin lilinya terus usep usep ini setelah dibacakan mantra dipotong-potong kuenya baru dimakan ini kan mirip kalau kelakuan Syedina Umar tersejahiliyah lo berarti gak boleh aku gak ngomong kalau ngomong berarti kue tariku haram aku juga gak ngomong saya cuma mencoba untuk mengkasih perbandingan kepenjenangan betapa ritual itu mirip dengan ritual Syedina Umar ketika masih jahiliyah lo lakono roti tariku haram ya enggak selama proses pembuatannya sesuai syariat bahan-bahannya halal kok yang gak masalah bahannya ya tepung ya terigu ya mentega ya telur telur terus coklat ya susu itu apal ya susu ya halal terusnya gak tepak itu kan caranya ritualnya aturannya jadi jadi gampang kue tarinya tambahin kue tar kue tir kue tur ini ini yang yang diganti happy birthday itu itu yang itu potong kue undang aturi kongkondongo gantinya mantra happy best day do you will jadi kuwetarnya tambah kuwetor tambah kuwetir tambah kuwetur sakarapmu niatono soda kolaman trane diundang noyai kondongo ini yang dilakukan oleh para pejuang agama di nusantara ini contohnya kados tradisi seperti gadah tiang mati diselamati telung dino, pitung dino, petang puluh dino, satus dino ini kita sih gak? no tenang berarti ya aku dimilih n o kai saya teman-teman oh buatan merengkese yang tinggal tiga aneh kalau bunyai waw n o itu lahirnya di jombang figur-figur utama n o itu orang jombang aneh jombang lahirnya di bupati yang di toko n o yang ngisi ngisi waw jombang tuh mbah ibu nyai allahuiarham bahayai abdul wahab khasbullah harus diakui secara nasional sebagai pahlawan nasional ini ngerti ternyata sejati orang jombang rupa muayu oon jauh sebelum islam datang ke indonesia ke tanah jawa ini orang jawa itu tuh dua tradisi ngunukui kalau keluarga mati aku diselamati telung dino hitung dino petang puluh dino, satus dino wik dulur-dulurnya kerabatnya famili ini koncok-koncok di tengok-tengok ngelumpuk melekan terus ngawin saja ingkung terus diwacaknya mantra-mantra-mantra dipersembahkan aku dewa ini dewa sepong paling yuk dewa semut terus dirubung semua nah terus ngumpul-ngumpul itu melekan suguhani tuwa eee eee terus kayak halakoh majelis yang dicekali kita pun kuning-kuning nanti bauan yang ini mudah engkuh itu mulai zaman sebelum datangnya islam tradisi itu sudah mendarah mendaging begitu para wali datang menyebarkan islam tradisi itu gak dihapus secara frontal gak dihilangkan secara drastis secara total boten di jarkan saja lu nanti kalau langsung dihilangkan secara frontal ngamuk orang jawa orang itu sudah mendarah mendaging akhirnya islam malah tidak diterima itu gak apa-apa kalau keluarga mati telung dinane petang puluh ngelumpuk dulur-dulur keluarga family tonggo melekan lah masak tetap masak tetap masak tetap masak diganti berkat tambahkan jajan 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 niatnya sodakoh boten saja tapi sodak kok lah suguan ini orang tua diganti yuk yuk kopi teh air mineral ini yang jadi asalnya diganti mirip diganti setelah 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 halakoh asalnya yang mudah ganti tasbah diputar war war sumyati 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 war surat 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 makanya Islam gampang diterima ini ini yang dicontoh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum rasulullah lahir orang megah itu tradisi tawaf ngumeti ka'bah mesti tawaf ngerti gerdu zaman jahiliah tawaf ngerti ka'bah telanjang gulat ini bahaya ini bahaya seorang kecewa yang mencela ke ketika ke terus yang dibaca yang mantra itu yang dicembah berkata yang ada di ka'bah begitu rasulullah diangkat jadi rasul tradisi tawaf tetap mengumeti ka'bah tetap caranya yang dirubah islami gak telanjang bulat tapi harus nutup aurat yang dibaca bukan mantra tapi kalimah-kalimah ayat-ayat Quran wawasan-wawasan fikir yang disembah itu berhala-berhala sekitar kak baikku makanya ya para penyebar Islam di Indonesia diterima ajarannya itu karena cara mereka yang simpatik Allahumma sallallahu ala muhammad kalau nanti matur Belanda ini kalau jajah Indonesia kalau tidak sekedap telung atau saya ketahun lebih Belanda itu bukan sekedar merampas dan kepingin mengambil kekayaan alam Indonesia saja tapi Belanda itu juga punya misi untuk menyebarkan agama tapi karena Belanda itu kalau masyarakat keren-keren makanya agama Belanda itu tidak payu beda dengan para wali kalau dengan masyarakat lembut mengayomi tidak pernah menghormi saya tahu yang penting saya paham saya kalau ngomongin di kalangan akademik yang saya bahasakan 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 tambah rat dunung seperti bahasa saya sehingga sehingga agama yang disebarkan oleh para wali agama Islam ini laris manis menjadi mayoritas agama penduduk Indonesia hampir 90% beragama Islam beragama Islam yang akan iman menguatkan akidah itu bisa kita cermati dari ayat-ayat Quran yang diturunkan di Makkah yang biasa disebut dengan ayat makiyah itu yang diterangkan ya orientasinya pada iman akidah contoh juz amma juz 30 insyaallah lihat wongkini akis yang ngapal lihat juz tolong puluh tapi lihat tolong puluh juz akis yang gak apal itu 90% ayat makiyah yang dibakas soal akidah soal iman apa gak berhasil Rasulullah dalam mensosialisasikan Islam membangun iman di Makkah selama 13 tahun itu berhasil sekali orang-orang yang sudah masuk Islam kuat berprinsip teguh dalam beriman botan sakit di goyah penjendengan kemutan ceritanya sohabat Bilal bin Robah naliko semanten tasik dati budak konangan majikan ini yang melebu Islam melu agamanya kanting nabi majikanya marah-marah Bilal yang melu agamanya Muhammad yuk yuk lapor ayo balik nengah kamu lawas kenapa kau tetap melu agamanya Muhammad tak kasih hukuman kamu hukuman gak poti sampai segitu majikanya marah langsung Bilal diikat diseret dibawa ke padang pasir disiang bolong diletang-letangkan dilumah-lumah apa bahasa Indonesia ini diletang-letangkan sambil diikat gak cukup itu siksaan itu diperberat lagi dengan kemudiannya Bilal itu diceretkan batu yang sangat besar bisa menang ini bisa pikir ceret ayo Bilal kalau kamu keluar dari agama Muhammad kembali ke agama lama aku bebaskan dari hukuman ini tapi kalau kamu tetap ikut agama Muhammad siksaan ini akan aku tambahin diceret di waktu ceret Bilal tetap teguh pendirian dalam iman walaupun waktu itu Bilal itu baru bisa berucap ahad ahad nah kata ngomong khul huwa Allahu ahad yang kurung iso ahad kok khul huwa ele ahad ahad ceret itu besar ceret ahad ahad ayo mati takat ke agama Muhammad ahad ahad ceret ahad ahad cukur yang paling besar ceret ahad ahad cukur yang paling besar ceret ahad ahad wah yasir satu keluarga kenangan bu islam kaumnya gak terima dia ancam kalau kamu ikut agama Muhammad akan kami bunuh kamu sekeluarga kata yasir silahkan kami siap mati asal mati dalam keadaan islam dan iman akhirnya dibakar hidup-hidup sekeluarganu ini kan bukti bahwa Rasulullah berhasil menancapkan iman dan akidah ada lagi seorang sahabat nabi perempuan namanya Sumayyah ini perempuan yang mati syahid pertama dalam islam demi mempertahankan iman dan akidah dia disiksa dan bahkan terbunuh oleh kaumnya dengan siksaan yang tidak berpri kemanusiaan Sumayyah ini kaki dan tangannya diikat pakai rantai besi kaki kanan tangan kanan diikat pakai rantai besi dikaitkan ke kuda kudanya dicambuk keras kemudian lari kenceng ke arah kanan demikian pula kaki dan tangan kiri diikat pakai rantai besi dikaitkan ke kuda dicambukin keras kuda ini lari kenceng ke arah kiri sehingga kuda ini tarik-tarikan ke kanan dan ke kiri sampai tubuhnya Sumayyah itu terbelah jadi dua krek kamu tidak ada yang bayang yang bedah bagian ini kamu serius ini sampai segitu berarti Rasulullah kan berhasil menanamkan iman Allahumma sallam ala muhammad kalau sudah berhasil kenapa aku pakai hijrah ke madinah para jamaah agama itu bukan hanya vertikal agama itu bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah tapi hubungan manusia dengan sesama manusia ini juga bagian dari agama aku dipirang kebora tabel ini agama itu bukan hanya vertikal yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan tapi agama juga horizontal mengatur hubungan antar manusia antar sesama manusia ini juga agama bahkan hubungan manusia dengan lingkungan ini juga agama apa? salah diomongi pelorak pelorak aku diperlorak yang bisa mau diperlorak diperlorak jantungan tidak usah berangkat pengajian nah untuk membangun hubungan manusia yang baik membangun masyarakat yang baik di Makkah itu sulit tidak memungkinkan jangankan bikin pengajian kayak gini tidak bisa diperlorak mengajikan para sahabat yang berlorak yang berlorak diarkom kenapa? dihancam terus sama dedengkot-dedengkotnya kafir kuresh diintimidasi terus sekarang bangsa Abu Sufyan Abu Lahab Abu Jahal waktu itu Abu Gosok tidak bisa mau membangun komunitas masyarakat yang baik di Makkah itu tidak bisa maka diperintahkan Allah untuk berhijrah ke Madinah nah setelah di Madinah ini loh Rasulullah membangun komunitas masyarakat yang baik dimana seluruh komponen dan elemen masyarakat yang ada di Madinah diajak bersama-sama bukan hanya yang beragama Islam saja seluruh agama yang ada di Madinah waktu itu diajak bareng-bareng lorokan jenabi pemerintahan yang nasrani yang yahudi yang majusi diajak sepakat membentuk komunitas masyarakat kalau sekarang ya pemerintahan makanya sampaian moto sejarah akhirnya terus jadi piagam Madinah woy emboh karena aku tidak terang ini itu pengalaman didik jadi Rasulullah itu tidak pernah mendeklarasikan negara Islam itu tidak pernah bukan jenabi yang bentuk pemerintahan itu tidak dirangkul yang nasrani yang yahudi yang majusi dijak tidak perjanjian bahkan setelah itu Rasulullah bersabda siapapun umat Islam yang membunuh non muslim yang terikat dalam perjanjian ini maka haram baginya mencium bau syurga sampai koyong mono kanjir nabi membangun kesepakatan sebuah pemerintahan dengan prinsip saling menghormati saling menghargai saling mengayomi dan melindungi Allahumma salli ala muhammad lah kita harus bangga jadi bangsa Indonesia karena negara yang indonesia yang praktek Islam ala Rasulullah di Indonesia ini sama aku bangga tepuk tangan orang tenangan yang model jadi orang yang jika jiwa nasionalis ini yang yang rizink 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 orang lagu Yalal Watan Allahumma salli ala muhammad rizink nabi bangun pemerintahan itu sedoyok dirangkul leadershipnya langsung Rasulullah secara ini presiden langsung kanjeng nabi tapi kanjeng nabi ini rasul pendakwah menyebarkan Islam mengajarkan ketauhitan kanjeng nabi ini bakul pebisnis ulung pedagang yang sukses sampai terpesona dan jatuh cinta kanjeng nabi ini mergok satu kanjeng nabi ini akhlak mulia jujur janteng yang terbatin yang bakulan sukses yang bisnis canggih jangan dikira Rasulullah mau menikahi Sayyidah Khadijah yang usianya 15 tahun lebih tua karena Sayyidah Khadijah itu kaya raya walaupun sudah janda dua kali memang sejarah kan begitu nabi muhammad umur selawet tahun Sayyidah Khadijah umur patang puluh tahun janda dua kali sampai jangan membaca nabi muhammad mau karena Sayyidah Khadijah kaya rayanya itu karena nabi muhammad waktu itu juga kaya raya bisnis sukses bayangkan nabi muhammad nikah sama Sayyidah Khadijah itu maharnya 200 ekor ontah merah ontah merah itu ontah yang paling bagus sekarang satu ekor harganya kisaran 40 juta kalau kali 200 kaya juta patang puluh juta pengrong ratus wolong miliar jajal nikah loh mas kami wolong miliar ini dapur kejambun ini sekret wujud lagi rasulullah itu juga jenderal panglima perang 27 kali nabi mimpin perang berada di garis terdepan rasulullah juga kepala negara politisi yang handal makanya islamis ngurusi pemerintahan rasul mikir negara salah salah islam ya islam rasul mikir pemerintahan rasul mikir politik salah karena karena politik pemerintahan itu juga merupakan bagian dari kehidupan rasulullah sallallahu alaihi wassalam ya memang kita itu disekat apa ya istilahnya berusaha untuk dimarjinalkan oleh belanda mulai zaman bien itu seterategini londo islam itu dipinggirkan oleh belanda sampai pondok-pondok pesantren tidak ada tidak ada tidak ada taktiknya londo itu makanya pondok-pondok pesantren itu harus tidak ada pelosok desa pondok-pondok pesantren sepupian itu memang dimarjinalkan oleh belanda dipinggirkan oleh belanda orang-orang pondok di kota besar orang-orang pokoknya desa yang lempet dipinggir nah terus wes menguruskan agama tidak usah mikir banyak makanya kitab yang diulang itu kitab kitab tasawuf bidayatul hidayah min hajul abidin ikhya ulumudin sampai tekan hikam kiyai yang ada kiyai cukup teklan yang sarung untuk ngepir kaya ulu garangan orang-orang mikir banyak orang-orang numpak mobil yang enak orang-orang makan enak zaman bien aku emang sampai london minggat aturan itu tidak mancet london ingin belajar agama mulai ke madrasah pesantren kuliah di IIN di UIN ada umum di negeri orang-orang bisa ngaji belajar ngaji london london aku taktiki london biar ngun aku asli taktiki london terus mbo aku suai-suai kok gergeten sampai 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 ini kan nabi yang membangun pemerintahan model ngun wui akhirnya 13 tahun digembleng imani atidaya tenggini mekkah ahlak kemulya gawe pemerintahan gadini api masyarakat makmur adil secara hukum Allah masjid ala muhammad sehingga setelah masyarakat tertata dengan baik kota yang dulu namanya yasrib oleh rasulullah dirubah menjadi madinah madinah itu artinya peradaban jadi rasulullah itu merubah masyarakat yang jahiliah menjadi islamiah masyarakat yang dulu biadab dirubah menjadi beradab halo jadilah masyarakat madinah imannya kuat akhlaknya mulia ini biasa diarani masyarakat yang madani madani itu artinya seperti masyarakat madinah yang beriman kuat berakidah kokoh berakhlak mulia tidak madani jombang madani 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 kono ngilak kono berarti penting milih pemimpin yang menembuh diberkati mudah mudah cerdas tapi ini ada kampanye ada orang 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 cerdas cerdas ini artinya apa yang ingin bangun masyarakat cengapi kalau dalam skala besar pemerintah yang baik pertama yang harus diperkuat adalah akidah imani dikuat masyarakat makmur merga tatanani melaku sama modelnya kok rapat yang paham itu perangkat hukum selengkap komplit apa ada KPK ada BPK ada PPATK ada kejaksaan ada pengadilan tapi kalau yang pegang orang-orang jahiliah yang tidak akan bisa berfungsi halo ibarat senjata itu yang penting kan orang yang dibalik senjata itu kalau yang pegang semuanya jahiliah sampai kiamat kurang berubah Allah Muhammad kuatkan dulu akidah bangun di siah laki hukum ditata masyarakatnya taat hukum kalau yang pegang saja kurang benar akhirnya hukum diciptakan bukan untuk ditaati tapi untuk dilanggar hukum diciptakan orang dipatuhi tapi dilanggar sampai ada sepeda motor tidak mengganggu helm wah ini Indonesia bro Indonesia tidak usung seperti helm sehingga ketika ada rambu-rambu lampu hijau jalan lampu kuning ngebut lampu merah terobos lampu hijau lampu hijau jalan lampu kuning ngebut lampu merah terobos bareng lampu merah diterobos kejar karo polisi ditangkep cok takoni tidak tahu ya kalau lampu merah tahu pak lho di terobos saya tidak tahu kalau ada bapak apakah pemerintahan itu harus di setempel label Islam jawabnya tidak harus kalau seluruh warganya Islam terus semuanya setuju ya monggo tapi kalau warganya itu agama yang macam-macam ya tidak harus yang penting pelaksanaan syariat Islam diberi kebebasan dalam tata pemerintahan ini Islam cara Indonesia akar pemikiran Islam di Indonesia yang sudah ditanamkan oleh para perintis pejuang agama di Indonesia ini harus kita pegang teguh karena sekarang mulai terganggu Allah Muhammad sampai ada kelompok yang seakan-akan umat Islam itu harus berada di negara yang di setempel Islam kalau pemerintahan tidak di setempel Islam dianggap tidak Islami padahal coba dipikir antara setempel kalau disini kadang-kadang bodoh kadang-kadang tidak bodoh ini paham seperti yang adanya kalau disini kadang-kadang bodoh kadang-kadang tidak bodoh setempel kalau Amalia kadang-kadang bodoh kadang-kadang tidak bodoh jadi lgd isi roti jadi lgd jagung goreng ada negara yang tidak islam, tapi amaliyahnya model islam saya kalau lagi berkunjung ke luar negeri saya lihat Korea, Jepang, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura tapi mereka banyak mengamalkan amaliyahnya islam itu yang punyakan kita masalah kebersihan yang punyakan kita tapi dirampas oleh mereka, sangat mengamalkan mereka saya waktu di Hongkong pernah menengah saya, pernah naik Star Ferry di sungai yang sangat lebar sungai sungai ini ombak tapi Masya Allah banyu ini bening jernih tidak ada sampai aku tidak ada wadah yang mengambil di situ, di situ kamu tidak ketemu plastik tidak ada bening, jernih, sampai cili-cili mereka mengamalkan betul jadi ya Allah sungai ini banyu ini bening, bersih, jernih tidak ada sampai tidak ada plastik betul di sungai ini ke arah ini banyu ini ketutupan plastik botol aqua kartu pampers softek tambah vitamin durung batang naik kereta kendaraan umum bus umum seperti ini kereta umum itu loh pas menunggu ya ada orang yang menunggu terus ada orang tua kerengkel-kerengkel lagi orang yang menunggu langsung bercerai bercerai bantu mbak mbak yang kerengkel-kerengkel kereta itu diunggah dituntun dilungguh di sini ini ngalah malah ngaduk ayo cerok ini kalau ada orang tua kerengkel-kerengkel munggah seorang kudung yang dilungguh malah dilungguh di sini sebaliknya sekarang negara-negara Arab sebagian itu yang notabene adalah negara dengan setempel pemerintahan Islam apa yang terjadi di sana urutai mulai itu ke Afrika Sudan Somalia Iraq Yaman Syria Afganistan kayak uang pinter kayak gini keger terus paten pinaten sesama umat Muhammad Rasulullah SAW Tengene Syiriyah yang biasa kitab-kitab negara Syam itu perang saudara yang kemarin itu yang terbunuh 300 ribu lebih umat islam mati di tangan umat islam sendiri coba itu reda muncul lagi kelompok umat islam yang tidak mau mengakui sebuah negara akhirnya aku ingin mendekna negara dewi jenengnya isis ini isis orang inggris orang-orang jomba tidak semeriweng sampai sekarang hancur lebur tidak karu-karuan setempelnya islam tapi amaliyanya tidak islam kenapa? karena islam tidak pernah mengajarkan saling membunuh sesama umat umat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu tidak maksud tetap menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dengan falsafah negara panca sila bineka tunggal jam 10 semoga 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 ke depan masyarakatnya tambah kuat iman tambah sempurna takwannya tambah bagus akhlaknya tapi butuh pemimpin yang santri yang api pemimpinnya menunggu samaan tidak tidak tambah barokah rizkini tambah barokah uripe tambah istiqamah ibadah yang dipanggil Allah dianugerah khusnul khatimah al-fatihah a'udzubillahimina syaibonirrajimi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin yawmiddin selamat ma'amu Allahumma ma'amu Man biyadihil khairu kulluh Rabbana aatina Fiddunya hasanah Wafil akhiratih hasanatan Waqin azabannar Waqin azabannar Waqin azabannar Wa adakhilna aljannata Maal abrar Birahmatika wa fadlika Ya azizu ya ghaffar Ya halimu ya sattar Ya rabbal alamin Jazallahu anna seyyidana muhammadan Sallallahu alayhi wa sallam Maa huwa ahluh Bifadla subhanarabbika Rabbil aizzati Amman yasifun Wassalamun ala al-mursalina Wa alhamdu lillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Akulu qawli hadha Wa astaghfirullahaladzim wa liwalakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh